Cerita dimulai dengan seorang mami gemoy bernama Candy yang baru saja bercerai dengan suaminya. Oleh sebab itu, dia pun memutuskan untuk pindah ke kota baru dan ingin memulai lagi kehidupannya dari awal. Sesampainya di sana, Candy pun langsung melamar ke sebuah sekolah SMA untuk menjadi guru bahasa Inggris. Di sana Candy langsung disambut hangat oleh kepala sekolah yang juga langsung memperkenalkannya dengan rekan sesama guru lainnya yang bernama Sunny. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang ABG bernama Jason yang sedang diceramahi oleh kedua orang tuanya. Karena kelakuannya yang suka bergaul dengan beberapa temannya yang merupakan distributor obat Saiton, maka dari itu orang tuanya pun tak ingin Jason sampai bernasib sama seperti kakaknya yang dikurung karena kasus obat Saiton. Kesokan paginya, Candy pun memulai hari pertamanya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Di sana, ia memperkenalkan dirinya kepada para murid yang ternyata salah satu dari muridnya adalah Jason. Singkat cerita, setelah sesi belajar mengajar selesai, Candy dihampiri oleh seorang guru olahraga bernama Andrew. Di sana, mereka saling berkenalan satu sama lain sebelum akhirnya Jason menghampiri Candy untuk meminta bantuan terkait tugas yang masih belum dia mengerti. Namun belum sempat Candy selesai menjelaskan, Jason yang mudian itu pun tanpa basa-basi langsung pergi dari sana. Candy yang menyusulnya pun tanpa sengaja berpapasan dengan Bu Sunny yang kebetulan sedang lewat, di sana Sunny berpesan agar Candy jangan terlalu peduli dengan Jason karena hal tersebut hanya akan membuang-buang waktunya saja. Setelah dirasai infonya sudah tersampaikan, Sunny pun lantas pergi dari sana. Di hari berikutnya, saat di kelas, nampak Candy yang masih penasaran dengan Jason pun terus memperhatikannya sepanjang pelajaran. Sampai suatu momen, ia menyuruh Jason untuk membacakan tugas puisinya di depan kelas, dan siapa sangka puisi Jason membuatnya terkesan bahkan sampai tidak bisa berkata apa-apa. Singkatnya, setelah pelajaran selesai, Jason pun dipanggil oleh Candy dan menanyakannya beberapa pertanyaan mengenai latar belakangnya. Usut punya usut, Jason ini adalah murid pindahan dari sekolah lain, di mana di sekolah sebelumnya, Jason adalah anak badung yang suka bergaul dengan teman sekelasnya yang rata-rata pemakai obat saiton. Meski tahu kalau Jason adalah murid yang badung, tapi di sini Candy justru malah terkesan dengan potensi yang dimilikinya dan berniat untuk menggalinya lebih dalam lagi. Kesukan harinya, Candy yang baru datang tanpa sengaja berpapasan dengan Andrew yang langsung mengajaknya untuk menghadiri acara nanti malam. Candy yang memang seorang jendis itu pun tanpa pikir panjang mengiakan ajakan Andrew, sementara setelah itu Jason pun kembali menghampiri Candy dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan nilai bagus jika tidak dapat pelajaran tambahan dari bu guru gemesnya itu. Candy yang sepertinya tertarik dengan Jason pun dengan senang hati akan memberikan pelajaran tambahan padanya, di mana ia akan meluangkan waktu selama 30 menit setiap harinya selepas jam pelajaran selesai. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bagaimana awal mula mereka berdua saling kesem-sem satu sama lain. Malam harinya Candy dan Andrew pun menghadiri sebuah acara yang sebelumnya mereka janjikan. Di sana mereka terlihat sangat menikmati acaranya, terutama Andrew yang sepertinya kesem-sem pada Candy. Ia tanpa hentinya terus mepet-mepet Candy saat sedang oleng. Tanpa mereka sadari, Jason juga ternyata berada di sana dan sedang antang melihat ibu gurunya itu sedang asyik adjojing dengan pikiran yang melayang-layang. Kesokan harinya saat pelajaran dimulai. Nampak Jason tidak hadir di kelas dan malah datang ketika jam pelajaran sudah selesai, hal itu pun jelas saja membuat Candy marah dan menegurnya. Namun Jason dengan skill buaya buntungnya berhasil merayu Candy hingga membuatnya salting, singkatnya malam hari saat Candy sedang berada di rumah. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Jason. Melihat kondisi Jason yang sudah bagaikan telur orak ari, Candy pun langsung mengobatinya sambil menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Namun Jason tidak menjawab pertanyaan Candy. Di sana ia malah meminta guru beningnya itu untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Saat di perjalanan, Jason malah mengajak Candy ke suatu tempat yang mana ia ingin memperlihatkan pemandangan indah kota Depok di malam itu. Dinginnya suasana hujan pun sempat membuat dua orang kurang asupan nutrisi itu terbawa suasana. Namun sayang, belum sempat Jason memetik buah pepayanya, tiba-tiba Candy tersadar dan lantas mengajaknya untuk segera pulang. Kesokan harinya, saat ibu Jason yang sedang berbenah, tanpa sengaja ia melihat hasil tugas Jason yang mendapatkan nilai bagus. Hal itu pun membuat beliau bangga kepada anaknya karena ada sedikit peningkatan terhadap nilainya sekaligus kemauannya dalam belajar. Di situ, Jason menjelaskan bahwa itu semua berkat bantuan dari ibu Candy yang telah berbaik hati memberikan pelajaran tambahan. Mendengar perkataan itu, ibu Jason pun berniat untuk mengucapkan terima kasih kepada Candy karena telah membimbing anaknya dengan sangat baik. Malam harinya, nampak Candy kembali diajak ngapel oleh Andrew yang lagi-lagi terdapat Jason di sana yang terus memperhatikan guru dambaannya itu. Di tengah obrolan mereka, terlihat Candy merasa risih dengan Andrew yang sudah mulai kepo tentang status dan latar belakang dirinya. Candy yang bete pun lantas meninggalkan Andrew ke toilet, namun sesampainya Candy di sana, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Jason yang tanpa abah-abah langsung nyosor moncong tipisnya si ibu. Hal itu pun sontak membuat Candy terkejut dan tanpa sepatah kata pun ia langsung meninggalkan Jason dan Andrew yang dia php-in. Sesampainya di rumah, Candy masih tidak percaya dengan apa yang muridnya lakukan tadi. Namun, di tengah kegalauannya, tiba-tiba orang yang dimaksud pun datang dan tanpa bak bibu lagi langsung melakukan aksi serudukannya yang kedua. Yang dimana kali ini, Candy justru ikut terbawa suasana hingga akhirnya dengan memetik buah pepaya pun sukses Jason lakukan. Candy pun terlihat begitu meresapinya hingga keduanya terlap di keheningan malam. Pagi harinya, mereka berdua terbangun dengan suasana hati yang berbunga-bunga. Nampak, Candy sangat menyesali perbuatannya yang tidak terkontrol itu. Namun, apadah ya, dia sendiri sebenarnya juga sudah lama tidak mendapatkan asupan nutrisi dan jelas saja merindukannya. Dan karena sudah terlanjur, Candy pun meminta Jason untuk merahasiakan kegiatan petik-memetik pepaya ini. Dan jika Jason menurutinya, Candy berjanji akan memberikan lahan lain untuk ia garap di hari berikutnya. Scene berpindah pada Jason yang sedang berkumpul dengan teman kongkownya. Di sana, ia diberi apresiasi oleh pemilik distributor obat Saiton karena selama ini Jason telah menjalankan tugasnya dengan sangat amat rapi. Oleh karena itu, Jason pun diberi sejumlah uang sebagai imbalannya. Beberapa waktu kemudian, Sunny pun menemui Candy yang sedang berada di ruangannya. Di sana, Sunny pun mengatakan kalau dia sempat melihat Candy bersama Andrew saat di kafe kemarin malam. Sunny juga mengatakan kalau dulu ia juga pernah dekat dengan Andrew. Sunny yang masih belum bisa move on itu pun mengingatkan Candy untuk tidak terlalu dekat dengan Andrew. Dan Candy yang menganggap Andrew hanya sebatas teman pun coba menenangkan Sunny untuk tidak perlu khawatir karena ia juga sama sekali tidak ada niatan untuk menggayat si Andrew. Seberesnya pelajaran hari ini, seperti biasa, Jason dan neneng Candy kembali melakukan les privatnya. Namun bukannya fokus belajar, Jason justru malah kembali menggombali Candy dan memberinya hadiah berupa kalung. Di sana Jason kembali mengajak ibu Candy untuk kembali memanen buah papaya yang menurutnya sebentar lagi hampir matang. Namun sayang, ajakan itu langsung ditolak oleh Candy karena takut akan ketahuan dan akan mengancam pekerjaannya. Tapi bukan Jason namanya yang dengan skill buaya buntungnya kembali meyakinkan Candy bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Di sana Jason pun mengajak Candy untuk rekreasi bersama akhir pekan ini. Singkat cerita, hari libur pun tiba. Candy dan Jason pun pergi jalan-jalan ke tepi danau yang indah dan tentunya sepi dong. Di sana Candy pun sedikit demi sedikit terbuka mengenai latar belakangnya pada Jason. Dimana ia mengatakan kalau dirinya itu sudah pernah menikah. Mereka berpisah karena mantan suaminya selalu memperlakukannya dengan keras. Dirasa semua unuk-unuknya sudah tersampaikan. Mereka pun melanjutkan liburannya dengan berbagai kegiatan yang geli dan tentunya bermanfaat. Sebelum dari ngapelnya, Jason dikagetkan saat melihat tiga orang atasannya dalam bidang perobatan sudah menunggunya di depan rumah. Di situ mereka pun langsung memberi Jason tugas tambahan untuk jadi debt collector. Jason yang awalnya bertugas sebagai sales saja mencoba menolaknya karena merasa tidak ada bakat untuk marah-marah. Namun alasan itu tidak digubri sedikit pun oleh para obos-obos obat sayeton itu. Alhasil dengan terpaksa, Jason pun harus melaksanakan tugas tersebut. Malam hari saat Jason sedang mandi, sang ibu sedikit ngepoin hati Jason dan melihat foto selfie-nya dengan Candy. Sang ibu mengira kalau Jason sudah memiliki cem-ceman. Di sana ia pun terlihat sangat senang karena sekarang Jason sudah menjadi lebih baik dalam pergaulannya. Kesokan harinya saat pertemuan orang tua di sekolah. Akhirnya ibu Jason pun sadar kalau ternyata gurunya Jason adalah Candy yaitu seorang ciwi yang pernah ia lihat di handphone anaknya. Menyadari hal itu, si ibu pun jadi berpikiran buruk dan malah menuduh Candy kalau ia telah mengajari anaknya pelajaran di luar LKS. Meski Candy sempat membantah tuduhan tersebut dengan alasannya, namun sayang ibunya Jason tetap kekeh dan memperingatkan Candy untuk jaga jarak dengan anaknya. Sang ibu yang sudah mengetahui semuanya, tanpa Nina Nino lagi langsung menyemburkan omelannya pada Jason yang selama ini sudah berpacaran dengan gurunya sendiri. Jason pun langsung menjawab bahwa dia sudah bukan anak kecil lagi. Ia sekarang sudah cukup umur dan sudah selayaknya ia memilih apa yang terbaik untuknya. Terlebih lagi apa salahnya jika mereka saling kesemsem satu sama lain. Namun di sini keluarga si Jason ini memang batu semua gengs. Dirasa suasana rumah sudah mulai panas dan kekeh tidak ada yang mau mengalah satu orang pun, Jason yang kepalang kesal akhirnya pergi dari sana. Sementara itu Candy yang sedang menelpon ibunya curhat kepada sang ibu kalau dia sedang galau karena dirinya sudah terlanjur ke samsam dengan seorang pria yang merupakan muridnya sendiri. Mendengar hal itu, seketika ibunya nampak terkejut sekaligus marah, karena menurut ibunya hubungan Candy dan muridnya itu bisa membuat mereka terjerat kasus hukum dan karir Candy akan terancam berakhir. Di tempat lain, nampak kedua orang tua Jason pun sedang bertengkar, yang mana sang ayah malah membela Jason yang menurutnya wajar karena Jason sudah cukup umur, namun berbeda dengan si ibu yang tetap kekeh menuduh Candy yang telah memanfaatkan anaknya. Di sisi lain, Candy ternyata sedang cekcok dengan Jason yang mengira kalau Jason telah membocorkan rahasia memetik pepayanya pada sang ibu. Namun Jason yang tidak tahu apa-apapun hanya bisa dibuat bingung karena ia tidak merasa melakukan hal tersebut dan belum sempat kemarahan Candy meluap-luap. Candy pun akhirnya kembali lulu setelah Jason menawarkan terong jumbonya untuk dibarter dengan buah pepaya supernya milik Candy. Waduh, duduh. Singkatnya ketika di sekolah, Jason tak henti-hentinya terus mepet si ibu gemes ini gengs. Namun sialnya saat mereka sedang ngobrol berdua, nampak Andrew yang kebetulan berada di sana tanpa sengaja melihat Jason yang sedang berpegangan tangan dengan Candy. Hal itu pun jelas saja membuat Andrew cembokur dan terbesit di otak kotornya untuk memanen lahannya ibu Candy. Dan benar saja saat Candy sedang lembur menyelesaikan pekerjaannya yang masih numpuk dengan tetapan tajam dan aura tubuhnya memancar bagai buaya yang kelaparan. Di sana tanpa pikir panjang, Andrew langsung nyeruduk Candy yang membuat Candy malam itu harus rela membiarkan lahan garapan yang sudah ia siapkan untuk Jason harus dipanen oleh orang lain. Mendengar kabar kalau lahan untuknya sudah digarap orang, dengan segera Jason pun menghampiri Candy dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Candy curhat kepada Jason kalau buah pepayanya baru saja dipanen orang, Jason yang mendengarnya pun jelas saja menjadi cembokur dan terbesit di pikirannya untuk memberi peringatan kepada Andrew. Kesokan harinya saat di sekolah, Jason yang tangannya gatal dan sudah tidak bisa digaruk lagi, ia pun tanpa tedeng aling-aling langsung membogem Andrew hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Hal tersebut membuat Jason langsung dibawa ke kantor polisi karena telah membuat keributan, bahkan ibunya Jason yang langsung datang kembali menegur dan memperingatkan Candy agar segera menjauhi anaknya. Lalu di malam hari, Candy yang baru teringat sesuatu pun berinisiatif dengan langsung menelpon Andrew dan memintanya untuk menemuinya. Sesampainya di tempat tersebut, Candy langsung to the point bahwa dia memiliki bukti rekaman CCTV di mana pada saat itu Andrew telah memetik buah pepayanya. Candy pun mengancam Andrew untuk segera mencabut kasus Jason di kantor polisi dan jika tidak, maka Candy dengan sukarela akan memberikan rekaman CCTV tersebut kepada polisi yang bisa membuat Andrew tentunya dikerangkeng, gengs. Dan dengan penuh emosi, Andrew pun pergi dari sana tanpa sepatah katapun. Singkat cerita, akhirnya Jason pun dibebaskan bersarat sebagai peringatan terakhir kalinya. Dan di situ, nampak Candy sudah mengemasi semua barang-barangnya dan bersiap untuk pergi meninggalkan kota. Candy juga memutuskan akan pergi sendirian tanpa adanya Jason di sampingnya sebab dia ingin Jason menjadi anak yang jauh lebih baik dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Sambil menangis, Jason pun tetap kekeh hanya ingin bersama Candy. Jason mengatakan kalau Candy adalah satu-satunya ciwi yang dia cinta tanpa memandang umur maupun statusnya. Namun sayang, keputusan yang diambil Candy sudah bulat. Hal ini ia lakukan semata-mata hanya demi masa depan Jason yang jauh lebih baik dan karirnya yang akan ia ritis kembali dari nol. Akhirnya, mereka pun terpaksa harus berpisah dengan perasaan yang masih tersimpan satu sama lain. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!